Chapter 1259 Charmen ada di sini. Apalagi, Dongfang juga bekerja sama dengan orang luar untuk membunuh dua muridmu serta Hal Lei, dan mengalahkan tiga prajurit kebal dari kuil surgawi sendirian. Kejahatan ini tidak bisa diampuni. Di antara pasukan Istana Imperial, ada seorang pria parubaya yang gemuk dengan berat hampir 300 kg. Dia memegang kipas besi hitam dan duduk di kursi bambu yang dibawa oleh empat gadis muda nan cantik dari kuil surgawi sambil berkata dengan nada mengejek, kalau kuil surgawi tidak mampu menangani pengkhianat, Istana Imperial tidak keberatan untuk membantu menyingkirkan Dongfang, tapi setelah itu, kuil surgawi harus mengumumkan bahwa mereka tunduk kepada Istana Imperial, bagaimana? Tidak mungkin. Ini urusan keluarga kuil surgawi, Tuan Gu Wolf tidak perlu repot-repot. Gandalf menjawab tanpa ekspresi, tidak menunjukkan sikap rendah hati maupun sombong, dan tatapannya pada Dongfang menjadi lebih ganas. Hari ini, bahkan kalau kita harus menyerah dalam perebutan harta karun, kuil surgawi pasti akan menghancurkan Dongfang. Dongfang sebagai salah satu dari empat-empat prajurit kebal kuil surgawi, telah mengkhianati kuil surgawi dan bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk membunuh Hal Lei serta dua orang lainnya, menyebabkan kuil surgawi kehilangan muka. Sia dan Frey adalah murid-murid kesayangan Gandalf, dan mereka-mereka berdua mati di tangan Dongfang dan Stefan, jadi tentu saja dia sangat membenci Dongfang. Sedangkan orang gemuk yang memprovokasi adalah salah satu dari tiga jenderal Reiki di Istana Imperial, Tuan Gu Wolf. Trevor berdiri di belakang Tuan Gu Wolf bersama sepasang pria serta wanita berwajah oriental, dan di belakang mereka adalah pasukan elit yang dikerahkan oleh Istana Imperial. Semuanya, dengarkan baik-baik. Ayo maju bersama dan bunuh Dongfang cara apapun. Setelah Gandalf memberi perintah, dia mengangkat tongkatnya dan mulai melafalkan mantra. Bunuh! Orang-orang dari kuil surgawi serempak berteriak marah, lalu dengan penuh semangat menyerbu ke arah pasukan Dongfang. Hati-hati, Gandalf adalah penyihir kuat dari barat, dan dia juga guru dari dua prajurit kebal. Kekuatannya pasti luar biasa. Dongfang mengeluarkan pedang panjang berwarna emas yang dibuat oleh Stefan untuknya dan menghadapi musuh yang datang tanpa menoleh ke belakang. Para penyihir yang katanya kuat itu mungkin mirip dengan dukun dari tempat kita, kuat dalam serangan jarak jauh tapi lemah dalam pertempuran jarak dekat. Seorang rekan wanita di belakang Dongfang mencibir, kemudian dia langsung melompati Dongfang dan menyerang Gandalf dengan pedang di tangannya. Tangkap pemimpinnya dulu, begitu kita membunuh orang tua itu, yang lain tidak akan menjadi masalah. Pedang bintang roda terbang. Begitu selesai mengatakannya, pedang panjangnya bersinar terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan membawa bola energi mengerikan terbang menuju Gandalf. Ketika melihat serangan tajam wanita itu, Gandalf bahkan tidak meliriknya dan malah sibuk mempersiapkan serangan sihirnya. Kamu terlalu naif, setiap penyihir kuat di barat akan diternani oleh ahli bela diri yang kuat. Mana mungkin mereka membiarkan kamu melukai tubuh sang penyihir semudah itu? Tepat saat bola cahaya energi hampir mengenai Gandalf, seorang pria kuat yang mengenakan baju besi perak dan memegang pedang ksatria berdiri di depan Gandalf, mengangkat pedang besarnya yang bersinar dan menghantam bola cahaya energi yang datang. Gumi suara ledakan yang keras terdengar. Bola cahaya energi hancur berkeping-keping, dan ksatria berbaju besi perak mengayunkan pedangnya tanpa henti ke arah kepala wanita itu. Sialan, kalau bukan karena Stefan si bajingan itu menyegel kultifasiku, aku pasti bisa dengan mudah menghancurkanmu sekarang. Wanita itu mengumpat dan mengandalkan keterampilan tubuhnya untuk bergerak mundur seperti kilat demi menghindari serangan mematikan dari ksatria itu. Krak! Meskipun dia bisa menghindari serangan mematikan tersebut, energi pedang sang ksatria mampu menghancurkan topeng di wajah sang wanita sehingga memperlihatkan wajah cantik yang luar biasa. Wanita itu adalah Charmaine, si jenius dari Sekte Suci. Gadis itu cantik sekali. Setelah melihat penampilan wanita itu dengan jelas, Tuan Gu Wolf yang duduk santai di kursi tiba-tiba menegakkan badan. Matanya berbinar ketika menatap Charmaine, dan dengan tegas berkata, Perempuan ini milikku, dia pasti akan menjadi istriku, aku yakin. Meskipun Tuan Gu Wolf memiliki jabatan tinggi di Istana Imperial, dia dikenal sebagai orang yang tamak akan uang, nafsu, dan kekuasaan. Dihadapkan dengan kecantikan luar biasa Charmaine, Tuan Gu Wolf yang selalu merasa telah menaklukkan banyak wanita tidak bisa menahan nafsunya. Dibandingkan dengan Charmaine, dia merasa bahwa wanita-wanita yang pernah dia miliki sebelumnya jauh lebih jelek. Ksatria yang bertugas melindungi Gandalf tidak mengejar Charmaine terus-menerus karena tugasnya adalah menjaga Gandalf. Penyihir memang tidak memiliki kemampuan bertarung jarak dekat, kalau mereka terlibat dalaran pertempuran jarak dekat, akibatnya akan sangat fatal. Ksatria itu mundur ke samping Gandalf, tapi matanya tetap menatap wajah Charmaine. Meskipun dia dari pihak musuh, dia terpesona oleh kecantikan Charmaine. Hukum petir surga Wil Gandalf telah selesai melafalkan mantra-nya dan dengan cepat mengangkat tongkatnya lalu mengarahkannya ke atas kepala Dongfang serta yang lainnya. Dia menciptakan piringan formasi perak dan menghujani mereka dengan guntur yang menggelegar. Trik murahan Berani-beraninya kamu mempermalukan diri di depan ahlil dalam hal sihir, negara hua sudah jauh lebih kuat dari kalian sejak dulu. Satu-satunya pria di tim itu mencemoh dan dengan cepat dia membuat segel menggunakan kedua tangannya, lalu mengangkatnya ke atas. Guntur telapak tangan Krak Detik berikutnya, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kedua tangan pria itu, lalu bertabrakan dengan petir dari langit. Pemandangannya saat ini sangat mengejutkan. Anak muda yang cukup berbakat, tapi sayang kamu masih terlalu muda. Meski sudah berlatih kultivasi sejak dalam kandungan pun, kamu tidak akan bisa menandingi keahlianku yang berusia ratusan tahun. Melihat pihak lawan menggunakan sihir untuk melawan, Gandalf dengan angkuh memegang tongkat sihirnya dengan kedua tangan. Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu dengan kekuatan absolutku. Saat Gandalf meningkatkan kekuatan sihirnya, pria bertopeng itu mulal kesulitan, lengannya yang terangkat mulai tertekuk, dan guntur telapak tangan yang dia kendalikan mulai dipaksa jatuh ke bawah. Dongfang yang sedang bertarung dengan seseorang hanya melirik ke belakang dan mengabaikannya, lalu kembali fokus bertarung. Melihat rekan-rekannya hampir tidak bisa bertahan, satu-satunya wanita bertopeng dalam tim Dongfang meletakkan atanda kurang lebih tangannya di punggung pria bertopeng itu dan mengalirkan energi berwarna merah muda ke dalam tubuhnya. Ah! Lalu, pria bertopeng itu seolah-olah telah disuntik dengan doping. Dia berteriak marah, mengangkat kedua tangannya dengan kuat, dan guntur telapak tangannya, baik dari segi jumlah maupun kekuatan, meningkat beberapa kali lipat. Krak! Tiba-tiba, pria bertopeng yang awalnya dalam posisi hampir kala itu langsung meledakkan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan semua petir dari Gandalf sekaligus melenyapkan lingkaran sihir yang melayang di udara. Apa yang terjadi? Kekuatan bocah itu tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan sekarang kembali normal. Gandalf mengernyitkan alisnya lalu menatap pria bertopeng itu, dan akhirnya pandangannya tertuju pada wanita yang mengalirkan energi ke tubuh si pria bertopeng. Siapa wanita itu? Dia sepertinya anggota tim yang bertugas memberi tambahan kekuatan kepada rekan-rekannya. Kemampuan bantuannya luar biasa, sampai-sampai bisa membuat kekuatan seseorang meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Chapter 1260 Orang Yang Tidak Tahu Berterima Kasih Kalian semua maju dan kalahkan wanita itu. Saat Gandalf sedang mengamati pertempuran, mata Tuan Gowulf berkobar, dan dia menunjuk ke arah Charmaine yang sedang bertarung dengan banyak orang. Ingat, jangan sampai melukai wajah dan tubuhnya. Aku ingin melatihnya menjadi anjing kecil yang paling patuh. Siap! Trevor serta sepasang pria dan wanita di belakang Tuan Gowulf menjawab serempak. Pasangan itu adalah suami istri, yang pria bernama Lino dan yang wanita bernama Jian. Bersama dengan Trevor dan Tauti, mereka adalah empat raja langit dari Istana Imperial. Trevor dan tiga orang lainnya keluar dari barisan, lalu bergabung untuk membentuk bola energi yang ganas dan melemparkannya ke arah Charmaine. Tuan Gowulf, jangan ikut campur urusan orang lain. Aku dan Kuil Surgawi tidak butuh bantuan kalian. Gandalf langsung bereaksi dan berteriak marah, tapi diam-diam dia bersyukur karena orang-orang dari Istana Imperial tidak menyerang anggota Kuil Surgawi. Namun, ini juga membuat Gandalf merasa terhina. Aku tidak membantu kalian, aku cuma tertarik pada wanita itu. Tuan Gowulf mengayunkan kipas besinya dan berkata dengan licik, Seorang wanita cantik sepertinya sangat langka, dan hobiku adalah melatih wanita cantik. Mana mungkin aku akan melewatkannya begitu saja. Aku cuma ingin wanita itu dan tidak peduli dengan urusan lainnya. Lanjutkan saja pertarungan kalian, tapi kalau berani menghentikanku, aku akan berurusan dengan kalian juga. Wajah Gandalf tampak kurang senang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Tuan Gowulf di Istana Imperial terkenal karena keserakahannya akan uang dan nafsu, Jadi wajar saja kalau dia ingin mendapatkan wanita cantik seperti Charmen dengan niat jahat. Selain itu, Gandalf hanya ingin membunuh Dongfang, seorang pengkhianat di Kuil Surgawi. Dia tidak peduli dengan hidup atau matinya Charmen serta orang-orang lainnya. Lagi pula, Istana Imperial juga dapat membantu meringankan tekanan yang diterima Kuil Surgawi. Selama Istana Imperial tidak mengincar Kuil Surgawi, Gandalf tidak perlu bermusuhan dengan Tuan Gowulf karena seorang wanita yang tidak penting. Keterlaluan. Kalau kultifasiku tidak disegel, kalian bertiga pun bukan tandinganku. Setelah menebas dua anggota Kuil Surgawi yang mengganggunya dengan satu serangan, wajah Charmen tampak suram saat melihat bola energi besar yang menghampirinya. Dia hanya bisa mundur karena kultifasinya tersegel. Dengan kekuatan yang disegel sekarang, sulit untuk menahan serangan sekuat itu, membuatnya sangat frustasi. Hati-hatil. Pada saat genting, seorang pria bertopeng muncul di depan Charmen, dengan cepat membentuk segel, lalu mendorongnya ke depan menggunakan kedua tangannya. Perisai Yin Yang Seiring dengan gerakan pria bertopeng itu, sebuah perisai energi hitam putih muncul di udara, dan dengan kuat menahan serangan energi Trevor dan kelompoknya. Boom! Suara ledakan keras terdengar. Meskipun perisai Yin yang mampu menahan serangan dari Trevor dan kelompoknya, kekuatan besar langsung membuat pria bertopeng itu terpental. Willow Charmen berseru kaget, dia segera mengalirkan energi ke kedua telapak tangannya untuk menopang punggung pria bertopeng itu dan membantu menstabilkan tubuhnya. Pria bertopeng itu adalah murid terakhir yang diterima Stefan sebelumnya, pendeta muda Willow. Trevor, kamu pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Dongfang menghancurkan musuh di sekitarnya, lalu bergerak ke depan Willow serta Charmen, dan dengan dingin menatap Trevor. Kamu tahu hubungan antara aku dan Stefan selain itu? Stefan menyelamatkan hidupmu lebih dari sekali, bagaimana kamu bisa tidak mengingatnya sama sekali? Aku mengakui bahwa Stefan sangat berjasa untuk hidupku. Kalau dia ada di sini, aku tidak akan bersikap kasar padanya dan teman-temannya. Trevor mengerutkan alis lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi Stefan sudah mati dan kamu cuma temannya, tidak ada hubungan apa-apa denganku. Kita punya tugas masing-masing, jadi kamu tidak bisa menganggapku sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Ham, pada saat ini, Tuan Guwolf mendengkus dingin dan berkata dengan nada menakutkan, orang yang kalian panggil Stefan itu adalah orang yang membuat Tauti jadi idiot, kan? Kalau dia ada di sini, aku sendiri yang akan membunuhnya untuk membalaskan dendam Tauti. Tauti bukan hanya salah satu dari empat Raja Langit Istana Imperial, tapi juga kaki tangan Tuan Guwolf yang paling handal dalam mengumpulkan uang dan mencari wanita cantik. Oleh karena itu, Tuan Guwolf sangat membenci Stefan yang telah menghancurkan Tauti, bahkan Trevor juga sering menjadi sasaran Tuan Guwolf karena hal ini. Silvana, Trevor dan tiga orang lainnya bukanlah ancaman bagi Dongfang, tapi dia sangat takut pada kekuatan Tuan Guwolf. Sambil melindungi Willow dan Charmaine, dia mundur dan mengingatkan mereka, Gandalf dari kuil surgawi dan pelindung suci yang bersembunyi saja sudah cukup merepotkan. Sekarang orang-orang Istana Imperial juga akan menyerang kita. Terutama Tuan Guwolf, kekuatannya sangat menakutkan, dia adalah salah satu dari tiga jenderal besar di Istana Imperial. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Oke. Silvana melirik ke arah penghalang, lalu berkata dengan santai, ayo kita singkirkan orang-orang ini dulu, kemudian mencari cara untuk mendapatkan harta karun dari langit. Aku tidak akan melewatkan satupun kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Begitu selesai bicara, Silvana menggerakkan kedua tangannya, mengulurkan dua pita energi merah muda dari lengannya, dan menerobos kerumunan dengan cepat. Kedua pita energi yang dikendalikan oleh Silvana terlihat ringan dan lemah, tapi setiap anggota kuil surgawi yang terkena langsung terlempar seolah-olah tertabrak mobil, menunjukkan betapa menakutkan energi yang terkandung di dalamnya. Hal yang lebih mengerikan lagi adalah karena anggota kuil surgawi cukup kuat, setelah terkena pita energi, mereka seharusnya tidak kehilangan kemampuan bertarung sepenuhnya. Namun kenyataannya, setiap orang yang terkena pita itu bangkit dengan wajah dan mata merah. Mereka bahkan menjadi gila dan merobek pakaian orang di sekitarnya. Dongfang, Willow, dan Charmaine menggunakan Silvana sebagai titik serangan utama mereka dan mengikutinya untuk melindungi diri. Apa ini sihir penggoda? Melihat reaksi anak buahnya setelah terkena cambukan pita, Gandalf terkejut. Sambil mengayunkan tongkatnya untuk menyiapkan sihir, dia memperingatkan, hati-hati, gunakan energi untuk menahan serangan wanita itu, jangan biarkan dia menyentuh tubuh kalian secara langsung. Kalau wanita itu kabur, akan kuberikan hukuman yang berat pada kalian. Melihat Dongfang dan yang lainnya hendak menerobos, Tuan Gu Wolf mengeluarkan perintah dengan nada dingin. Sambil mengawasi Charmaine dengan tatapan cabul, dia menarik dua gadis cantik di depannya, dan dengan kasar merabat tubuh mereka. Begitu mendengar perintah Tuan Gu Wolf, Trevor dan yang lainnya tidak berani ragu-ragu dan segera mengejarnya. Jaga Sylvana, aku akan mengamankan bagian belakang. Merasakan krisis di belakang, Dongfang melirik Gandalf dan dengan tegas berbalik untuk membunuh Trevor dan yang lainnya. Melihat Dongfang hendak maju untuk bertarung, tatapan mata Trevor terlihat bingung. Dia sedikit memperlambat langkahnya dan berlari jauh di belakang Lino serta Jian. Meskipun Trevor mengatakan bahwa dia tidak akan peduli dengan hubungan lamanya, dia tetap mengingat kebaikan Stefan yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia tidak ingin membunuh Dongfang yang memiliki hubungan dekat dengan Stefan. Setelah kami membunuhmu, empat rajurit kebal di kuil surgawi akan hancur mati saja kamu. Tanpa menyadari tingkah laku Trevor yang tidak biasa, Lino mengeluarkan dua tombak emas dari punggungnya, menciptakan bayangan tombak emas yang memenuhi udara seperti hujan deras dan menusuk Dongfang. Terima kasih telah menonton!